Kitabnya kitab mulia, ilmunya ilmu mulia Tapi karena yang menyampaikan ini Gairul ma'zun, yang tidak dapat izin Akhirnya jamaahnya dan dulunya taat kepada Allah Jadi jauh kepada Allah Dulunya rajin sembahyang, kadang-kadang sembahyang Yang satu kitab baru napis juga Tapi gurunya ini ma'zun, yang diberi izin mengajarkan Akhirnya apa? Para jamaahnya tambah taat kepada Allah Selalu musyahadah kepada Allah Kitabnya sama Man udhina lahu fit ta'bir Hasunat bi masami'il khalki ibaratuhu Wajur liyats ilayhim isyaratuhu Yang artinya Man udhina lahu fit ta'bir Barang siapa yang diberikan izin baginya Pada menta'birkan, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi Maka baguslah pada pendengaran makhluk Ibaratuhu, ibaratnya orang yang diizini tersebut Dan jelaslah kepada mereka itu Isyaratuhu, isyaratuhu, isyaratnya Bila perkataan itu dimaknai dengan makna yang batin atau makna yang jauh Namun ada persesuaian dengan makna yang dekat Maka itu disebut adalah isyarat Sebagai contoh, irman Allah subhanahu wa ta'ala Anzala minas sama'ima ampasalat awliyatum diqadariha Nah Itu kalau ibarat Maka artinya adalah Allah yang menurunkan dari langit air Maka Berisilah lembah-lembah itu Dengan kadernya Apabila dimaknai seperti itu Maka itu namanya ibarat Allah yang menurunkan air dari langit Maka air itu berkumpul di suatu lembah Maka seapa besarnya lembah itu Seitulah isinya air Artinya makin besar sumurnya Makin banyak airnya Nah itu Ibarat Ada pun isyarat Anzala minas sama'ima ampasalat awliyatum diqadariha Allah yang menurunkan ilmu Allah yang menurunkan Al-Quran Maka mengalirlah Itu ilmu, itu Al-Quran Di dalam hati manusia Dengan kadar hati tersuki Nah itu orangnya Itu namanya jidak maji Dimaknai dengan isyarat Nah orang yang diberi izin Dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi Maka baguslah Di pendengaran para pendengarnya ibaratnya Dan jelas kepada mereka itu isyaratnya Para muhibbin rahimakumullah Alamatul ma'zun Bitaabir ilmi al-qawm Ayyakuna kalamuhum mafuhuman makbulan Mutaassiran di kulubi s-sami'in Tanda orang yang diberi izin Masdarul izinnya Tempat timbul izinnya itu Bisa dari guru pembimbingnya Sheikh Mursidnya Memberi izin Untuk menguraikan ilmu-ilmu Atau bisa pula izin langsung dari Allah Melalui alamat-alamat tanda-tandanya Nah alamat orang yang diberi izin Untuk menguraikan ilmu-ilmu Yang berhubungan dengan kaum sufi Bahwa adalah perkataan orang itu Mephuman dipaham Urayan orang itu dimengerti Diterima Berbekas di hati para pendengarnya Sekalipun dia Berkata-kata dengan perkataan yang singkat Ringan Sederhana Tetapi orang mengerti Orang paham Dan berbekas di hati mereka Itu tanda bahwa Yang menguraikan ilmu itu adalah Al-ma'zun Orang yang diberi izin Untuk menguraikan Nah kenapa demikian Bisa dipaham Bisa diterima Bisa berbekas di hati pendengarnya Lianna kalamahu maksuun bil anwar Karena Ungkapan orang tersebut Karena Keterangan dari orang yang diberi izin itu Maksuun bil anwar Dibalut Diberi pakaian dengan pakaian Dan cahaya Cahaya-cahaya Yang bisa masuk ke dalam hati Para pendengarnya Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi ini hikmah yang 144-85 Masih berhubungan Dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya Nah para muhibbin rahimakumullah Al-ma'zun bit-ta'bir La buddha ayyakuna mukhlisan bit-ta'bir Orang yang diberi izin Untuk menguraikan ilmu-ilmu Khususnya ilmu-ilmu sufi Orang yang menguraikannya itu Yang dapat izin tersebut Ayyakuna mukhlisan Bahwa dia mesti ikhlas Bita'biri Pada menguraikannya Orang yang diberi izin itu Pasti orangnya mukhlis Orangnya ikhlas Dalam menyampaikan ilmu-ilmu Layarumu riasatan Walad dunya Walayas'alu ajra Dia tidak mengharapkan Tidak menghendaki kedudukan Tidak menghendaki duniawi Dan tidak minta upah Dalam hal menyampaikan Ilmu-ilmu tersebut Dia mukhlis karena Allah semata Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman mengisahkan Tentang Nabiullah Nuh Nabi Nuh berkata kepada Kaumnya wahai kaumku Aku tidak minta Aku tidak minta atas kalian Atas tablik itu Malan harta Aku tidak minta upah Menyampaikan risalah Allah Allah itu In ajriya illa ala Allah Tidak ada pahalaku Melainkan atas Allah subhanahu wa ta'ala Nah orang yang diberi izin Menyampaikan Menguraikan ilmu-ilmu tersebut Orang ini mesti mukhlisan Mesti ikhlas Tidak mengharapkan upah Tidak mengharapkan Kedudukan duniawi Dan lain-lainnya Sebagaimana contoh Nabi Nuh Alaihissalam Nah yang pertama itu Ayyakuna muhrisa Wa ayyakuna mutawakilan Ala Allah Wa layahrisu illa Ala adai amanatit tablik Orang yang diberi izin Menyampaikan ilmu Bahwa dia itu Bertawakal atas Allah Dan dia tidak ada keinginan Melainkan hanya Menunaikan amanah Menyampaikan ilmu Ilmu ini kan Mesti disampaikan Jadi mereka Menyampaikan ilmu itu Kepada makhluk Kepada manusia Tidak ada tujuan lain Selain adalah Menunaikan amanah itu Menunaikan amanah